Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai semua apa kabar Semoga sehat selalu ya Dilipatkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan dijauhkan dari segala marah bahaya Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah aku share kegiatan lagi ya mams Nah ini aku lagi ngerewang ya mams Atau kalau disini tuh marho bas ya Jadi hari ini tanggal 8 Oktober Ada yang pesta di gang aku Atau di blok aku ya mams Nah ini tuh kebetulan satu kampung sama aku juga Jadi disini aku spesial nge video ini ya mams Ini memasak seafood ya mams Jadi kalau mams di rumah ini mungkin pernah lihat Apa ya seafood ini ya mams Jadi kayaknya nama seafoodnya di daerah masing-masing itu Kayaknya beda ya mams Dan aku pernah juga lihat mams Pernah ngolahnya ini ya mams Dan disini aku banyak belajar Dari emak-emak dari kampung ya mams Jadi spesial itu mereka masak disini Nah ini ada beberapa menu juga Tapi aku tidak videokan semua Karena aku juga Datangnya tuh agak telat ya mams Sama kawan aku Jadi kawan aku itu udah dari semalam Datang kesini ya hari Sabtu Tapi aku gak bisa dari hari Sabtu Karena memang aku pas hari Sabtu itu ke rumah sakit ya mams Jadi waktu ngerewang itu aku tidak banyak video ini ya mams Maklum karena kita kan kerja ya mams Gak mungkin banyak nge video ini Nah ini dia Apa ya pelaminannya gitu ya mams Ini udah sedia Ini dipukul 7 berapa gitu Dan ini udah standby Piring-piringnya Pokoknya ini semua tinggal mengisi ya mams Perasemanannya gitu Nah ini kami emak-emak pulang dulu ke rumah ya mams Pokoknya yang di rumah dulu dikerjakan nanti Kalau udah siang baru kesini lagi Ini aku videokan sekilas ya mams Karena pas pulang itu kami harus ngelewati pelaminannya Dan pelaminannya itu bagus banget Nah ini lanjut ya mams Ini aku mau jemurin pakaian Karena ini dulu yang aku kerjakan Di luar tuh udah mulai panas ya mams Jadi nanti baru yang lain aku kerjakan Nah pas dibuka pintunya Ini kucing-kucing aku langsung pada masuk semua ya mams Cari makanan Padahal tadi pas aku sebelum ke tempat pesta itu Aku sudah kasih makan mereka Tapi mungkin masih lapar ya mams Nah ini di luar tuh cuaca panas banget Alhamdulillah pas ini hari minggu ya Ada yang pesta juga Jadi kalau hujan tuh kasihan juga Kalau ada yang pesta ya mams Nah disini aku mau sapa-sapa dulu mams semua Hai mams bunda, mak kakak, adek, mbak dan teman-temanku Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku Selalu like dan komen yang positif Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas semua kebaikan teman-teman Dengan beribu kebaikan Amin amin ya robbal alamin Nah terakhir ada yang komen ya mams Jadi videonya tuh langsung aja Kata dia ya Gak usah pake intro atau cuplikan gitu ya Jadi ini aku pake intro aja Untuk cuplikannya itu aku tidak tampilkan ya mams Jadi mungkin biar apa ya Biar tidak terlalu panjang mungkin ya Nah kalau mau kritik itu Aku gak apa-apa ya mams Yang penting itu bagus Untuk perkembangan apa ya Channel aku atau video aku biar bagus ke depannya gitu Gak apa-apa ya Nah disini mohon maaf ya mams Kalau video aku itu kedengarannya agak rame Karena di luar tuh pas aku lagi ngedubbing ini Hujan ya mams Padahal seperti di video ini tuh paginya Panas banget ya mams Tiba-tiba ini pukul 4 sore Pas aku lagi ngedubbing itu hujan Tapi ada panasnya lagi gitu ya mams Dan karena hari minggu pakaian atau cucian aku banyak banget Itu baju seragam semua ya mams Baju kantor, baju sekolah Nah itu ada atap seng yang kami baru bongkar ya mams Itu bekas kandang ayam Pokoknya aku punya kandang ayam tuh dua Jadi daripada tidak terpakai Terus ini sengnya itu dibuka aja ya mams Nanti kalau ada perlu kita pake ya Itu masih ada yang bagus-bagusnya ya mams Nah lanjut mumpung disini air aku udah lancar ya mams Sudah dua hari ini alhamdulillah lancar Walaupun kemarau tapi pas kami baru bongkar tuh Ternyata tuh banyak banget sampah dan ke apa ya Pokoknya itu airnya kotor ya mams Jadi mungkin gara-gara itu tersumbat tuh pipanya Jadi ini kami udah perbaiki ya Ini udah alhamdulillah lancar lagi dan deras ya Jadi kalau masih ada pakaian kotor Aku rendam aja ya mams Nanti insya Allah kalau sore atau malam baru aku cuci Nah selesai menjemur pakaian Aku rendam kain juga Ini aku sudah selesai mandi ya mams Pokoknya pas aku memasak tadi Ngerewang tadi Atau merobas itu panas sekali muka aku ya mams Jadi aku mandi dulu Padahal di kamar mandi itu masih ada piring kotor ya mams Jadi ini aku kerjakan aja dulu yang agak penting ya mams Ini masak nasi terlebih dahulu Takutnya jadi lupa ya mams Kita kerjakan yang lain Padahal nasinya belum ada ya mams Walaupun nanti aku makan siangnya sama pak suami itu di pesta Tapi kan anak-anak masih ada di rumah Terus nanti sore juga makan gitu ya mams Jadi memang harus memasak Harus masak nasi gitu Kalau masak nasinya itu masih pakai takaran tangan atau jari ya mams Jadi kalau pakai jari begini itu memang udahlah paling benar gitu ya mams Menurut aku Nah ini aku buka dulu kulkas ya mams Jadi biar ikannya itu agak mencari gitu ya mams Jadi aku keluarkan dulu Nanti selesai cuci piring gitu kan Ikannya kan jadi nggak keras lagi ya mams Aku siram aja dulu di basko untuk pakai air ya mams Supaya tambah cepat apanya Apa namanya ikannya itu nggak membeku ya Kalau aku tuh lihat piring kayaknya agak stres gitu ya mams Jadi makanya kalau aku mau mengerjakan yang lain Aku tuh harus cuci piring terlebih dahulu ya Supaya nanti pas aku masak Aku mau ngambil ini itu ada gitu ya mams Karena paling kesalnya kita pas kita lagi masak Kita mau perlu sendok atau apa Itu masih kotor ya mams Makanya itu kalau aku mau masak Apalagi di rumah aku tuh kayak piring Sendok Centong-centong gitu ya mams Itu nggak terlalu rame atau nggak terlalu banyak Jadi Cuman beberapa gitu ya mams Jadi yang aku pakai ya itu-itu aja Memang harus dibersihkan ya Nah ini aku percepat aja ya mams Setelah ini aku mau ganti spray Kenapa tadi aku nggak ganti spray terlebih dahulu Karena di kamar itu ada pak suami ya mams Jadi ini udah pergi keluar Makanya ini baru bisa ganti spraynya Pokoknya kalau weekend tuh di rumah Malahan lebih tambah apa ya Tambah banyak kerja gitu ya mams Apalagi kalau airnya tuh hidup atau lancar Aku suka banget Karena kalau aku kerja tuh Paling penting tuh air ya mams Apapun itu Kalau ada air tuh bisa dikerjakan semuanya gitu ya mams Kalau nggak ada air Mau nyuci Mau ganti spray juga Kita pikir-pikir ya mams Nanti kalau kita ganti spraynya Mau nyuci spraynya tuh Berpikir ya mams Airnya tuh memang sedikit Atau airnya macet gitu Jadi kalau udah ada tuh Gampang aja mau Kita beberapa kali nyuci Dalam satu hari tuh pun Airnya lancar gitu ya Apalagi pas kita Jemur-jemur itu Cuaca panas Oke ini aku pakai Spray aku yang rimpel ya mams Yang kotak-kotak gitu Warna Apa namanya ini Warna hijau Apa ya Hijau daun gitu ya Hijau muda ya mams Dan ini aku beli di tiktok shop Dan sementara tiktok shop Di sekarang tuh Tidak bisa lagi beroperasi ya mams Jadi teman-teman Yang apeliat di Apa ya di tiktok itu Semangat aja Bunda-mudahan nanti Ada jalan keluarnya Untuk tiktok shop itu ya mams Supaya bisa lagi Bekerja dan cari Apa ya Petambahan disana gitu Karena memang jujur aja Kalau aku belanja di tiktok shop itu Barangnya murah-murah ya mams Dan bagus-bagus juga Kayaknya kalau nyampe disini tuh Jarangnya mengecewakan gitu ya mams Dan kadang-kadang tuh Memang ongkirnya tuh murah ya Satu juga Kalau kita belanja offline itu kan Butuh waktu juga ya mams Kadang-kadang kita sibuk Jadi kalau tiktok shop itu membantu banget Oke ini aku percepat aja ya mams Dan disini aku tidak pakum-pakum Karena aku mau cepat-cepat Walaupun hari minggu ini banyak banget Pekerjaan yang menunggu gitu ya Sementara kalau dipideokan semua nanti kepanjangan Oke Alhamdulillah ini tempat tidurnya udah rapi Udah diganti spraynya udah wangi banget ya mams Ini aku lanjut lagi ke dapur Aku mau masak Masaknya itu satu menu aja Yang ada di kulkas aku itu cuma ikan Terus ada beberapa bahan juga Tapi sayurnya kayaknya Memang lagi kosong ya mams Dan pak suami itu lagi keluar pula ya Jadi dari tadi aku telepon Mau belikan sayur gitu ya mams Tapi ternyata gak aktif-aktif gitu ya Nah ini aku mau lanjut aja masaknya Nah itu aku sambil masak Ikan untuk kucing aku ya mams Dan tempat masaknya itu udah Berkarat banget bagian di dalamnya ya mams Jadi aku sudah beberapa kali membersihkannya itu Pakai abu piring gitu ya mams Dan itu lagi-lagi kalau Mengerebus ikan untuk kucing itu kan Gak pakai apa-apa gitu ya mams Jadi dia tuh menghitam bagian di dalamnya gitu Nah mams di rumah dan teman-teman Lagi ngapain nih Apakah lagi weekend keluar Lagi bertamasha healing Atau tetap di rumah ya Stay di rumah memasak Nyuci gitu ya mams Jadi kalau aku tuh Hari minggu tuh jarang banget ya mams Kayak seperti liburan gitu ya Paling-paling ya Kalau anak aku Ngajak mandi-mandi ya Kami pergi ke sungai aja ya mams Mandi-mandinya gitu Tapi kalau anak-anak aku tuh kadang Kalau weekend dia diajak sama teman-temannya ya mams Jadi Kadang tuh aku sendiri tinggal di rumah ya mams Dan pak suami tuh Memang agak sering keluar juga ya mams Jadi aku Kayaknya lebih senang di rumah ya Jadi Kalau mereka terpigi memang gak apa-apa ya Cuman kadang-kadang ya sunyi aja Sendirian di rumah ya Untung aja di rumah tuh banyak kucing aku ya mams Yang jadi teman aku Nah ini aku percepat aja ya mams Jadi ikannya itu udah Masak ya Itu dua kali masak Atau dua kali ronde ya mams Jadi ini aku bikin sambalnya Dan seperti biasa Kalau bikin sambalnya itu Aku mempergunakan bawang merah aja Kadang aku campur dengan bawang putih ya mams Tergantung ikannya juga Kalau ikannya itu Amis gitu terlalu ya Itu pakai bawang putih Tapi kalau enggak Enggak terlalu amis gitu ya Aku cuma pakai bawang merah aja Menumis Sambalnya gitu ya mams Karena pas aku menggorengnya itu Udah pakai kunyit Pakai garam Dan pakai jahe ya Jadi udah harum dan udah wangi gitu Nah disini waktu udah menunjukkan Pukul 11.30 ya mams Ini aku mau cepat-cepat juga ya mams Nanti kalau udah selesai ini Aku masih banyak kerjaan Dan ini aku percepat aja Kalau untuk bumbunya ini Pakai gula aja Pakai gula Pakai penyedap gitu ya Atau pakai kaldu Dan itu aku ada beli kaldu jamur ya mams Jadi kalau kaldu jamur itu agak sedikit Enggak terlalu strong gitu ya mams Kalau kayak masako Royco ya Itu agak asin gitu ya mams Jadi kalau kaldu jamur itu agak ringan gitu Agak umami gitu ya Oke Alhamdulillah ini sudah selesai Ikannya sudah aku campurkan ke Apa namanya Sambalnya gitu ya mams Nah ini aku tidak masak sayur ya Sampai sekarang tuh aku nunggu-nunggu pak suami Dan ternyata pergi ke Sibulga Ada urusan ya mams Jadi ini kami mau cepat-cepat Ini selesai sholat Juhur mau berangkat ke pesta ya Oke sambil menunggu ini aku Lanjutkan aja kerjaan aku ya mams Ini aku lagi susun-susun piring ya Yang tadi aku cuci Dan sebagian itu sudah kering juga ya mams Paling itu aku kibas-kibas akan aja Yang masih basah ya Nah itu jangan salpok dengan anak kucing aku ya mams Padahal itu sudah dimasukkan ke kardus Tapi semua pada melompat ya Karena memang aku di rumah Gak ada bikin keranjang kayak Keranjang dari besi-besi itu ya Untuk anak-anaknya Karena kalau aku pikir Kasian aja ya mams Kalau binatang itu di kurung-kurung gitu ya mams Jadi memang ada waktunya di kurung sih Kalau malam aku kurung aja Di keranjang ya mams Aku tutup gitu ya mams Kadang-kadang di keranjang yang warna hijau sana gitu ya Aku tutup sama kain Jadi itu kan agak tinggi Jadi mereka tuh gak bisa manjat ya Alhamdulillah ini sudah selesai Urusan di dapur aku udah bersih-bersih Masak juga udah Aku udah jemurin pakaian Aku udah cuci piring juga Nah ini tinggal ke pesta ya mams Oke video aku kali ini Cukup sampai disini dulu Terima kasih buat mams dan teman-teman Yang sudah mengikuti video aku Dari awal hingga akhir Semoga video aku bermanfaat Semoga menginspirasi Dan semoga teman-teman suka Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh